Suka-duka belajar di rumah oleh Intan Salsabila. Temanku, ketika aku belajar di rumah, ada setanggung rasa dalam diriku, rasa ingin bersama-sama dalam suasana sekolah. Tetapi kali ini tidak seperti hari-hari yang lalu. Aku mesti sendiri dulu, karena ada wabah yang tiada untuk. Meski belajar terbatas uang dan waktu, tetapi semangat tetap nomor satu, karena pokok kita adalah ilmu. Meski kini jauh dari bapak dan ibu guru, tetapi senang dan gembira selalu ada, karena masih ada ayah dan ibu. Ada adi dan kakak tercinta. Teman-teman, mari kita berdoa, memohon kepada Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lindungannya, sehat dan selamat dari virus corona. Masuk sekolah lagi seperti biasa. Amin.